5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4, globalisasi Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia Tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia Nah hari ini kita akan belajar adik-adik Bagaimana kebudayaan lokal itu harus tetap kita jaga Globalisasi dan cinta tanah air Globalisasi adalah masa di mana arus informasi itu begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia Kemudian dengan mudah dapat kita ketahui Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut Berfikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi Sebagai bangsa Indonesia kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita Yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia Bacalah teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti Nah disini ada teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya Pertama di Asia Tenggara Mari kita simak bersama-sama adik-adik Departemen Teknik Elektrofakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI Meluncurkan Solar Akademi Pertama di Asia Tenggara Yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future Pada selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia Nah seminar ini dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman Wakil dari ASEAN Serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional Seminar ini membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya Di Indonesia dan di Asia Tenggara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara Merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan Khususnya tenaga surya Namun potensi pemanfaatan tenaga surya ini belum optimal adik adik Sel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik Nah lempengan sel surya ini diberi muatan positif dan muatan negatif Saat cahaya mengenai lempengan tersebut kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas Hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik Dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik Terbatasnya pengguna sel surya Dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon ini cukup tinggi adik adik Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI atau Universitas Indonesia Yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bansa Indonesia mengenai krisis energi saat ini Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas Sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan Di antaranya adalah dengan energi surya ini Di era globalisasi ini dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar Penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari Nah teks eksplanasi ini merupakan kutipan berita dari news.detik.com Nah adik adik betapa di sini Indonesia itu berperan penting juga loh ya Dalam mencari alternatif energi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari Yaitu energi surya atau energi matahari Nah dalam teks eksplanasi tadi tentunya adik adik masih ingat bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari topik masalah Di era penjelas dan simpulan Nah topik masalah dalam bacaan tadi adalah peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara Oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia Lalu di era penjelasnya apa dalam paragraf kedua Nah sel surya itu merupakan lempengan tipis Nah di sini dijelaskan tentang sel surya Dari berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik Nah lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya Karena biaya pembuatan lempengan silikonnya cukup tinggi Membuat penggunaan sel surya itu masih dalam skala kecil Seperti pada peralatan elektronik dan berbagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik Lalu simpulannya apa dari bacaan tersebut Nah simpulannya ini Pendiri akademi surya oleh UI Pendiriannya itu diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi Dari akibat kebutuhan energi di era globalisasi yang semakin tinggi Sel surya ini diharapkan dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil Karena lebih bersih, aman dan tersedia tanpa batas Nah ini tadi penjelasan mengenai tek esplanasi Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini Dan bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut Mari kita pelajari melalui diagram berikut ini Nah ini adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di masa globalisasi Nah bentuk kerjasamanya apa dan peran Indonesia apa kita pelajari bersama Nah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara itu adalah Dalam bidang ilmu teknologi ya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC Itu dengan pembentukan ASEAN COST ASEAN COST itu apa ASEAN Committee on Science and Technology Lalu berikutnya mendirikan organisasi SEAMEO atau South East ASEAN Minister of Education Organization Nah itu ya mengadakan pertemuan ASEAN SCREED Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN Ini bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Lalu perannya apa Indonesia ini Nah perannya yang pertama adalah berperan dalam pembentukan ASEAN COST Menjadi anggota aktif SEAMEO Lalu menjadi tuan rumah pertemuan SCREED Bersedia berbagai fasilitas itu antar negara anggota untuk perkembangan IPTEC Ya adik-adik ya ilmu pengetahuan dan teknologi Lalu melakukan pertukaran pelajar untuk belajar teknologi di negara anggota ASEAN lainnya Ini peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara Tentunya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Di era globalisasi ini semakin banyak loh teknologi canggih yang ditemukan Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi khususnya listrik Namun akhir-akhir ini pasokan listrik itu semakin berkurang Akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan banas bumi Nah adik-adik bagaimana ya cara mengatasinya Tentunya tadi salah satu alternatifnya adalah mengembangkan sel surya atau panel surya Nah adik-adik bisa perhatikan ini ya Gambar penggunaan panel surya dalam kehidupan sehari-hari Nah panel surya ini salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi Dan selalu tersedia tanpa batas Salah satu bentuk energi alternatif adalah sel surya Nah tadi adik-adik sudah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya Nah bagaimana ya panel listrik itu bisa menghasilkan energi listrik Panel cahaya, panel surya tadi bisa menghasilkan energi listrik Nah mari kita pelajari ya Ini adalah gambar panel surya di sebuah rumah Nah kenapa panel surya ini yang terkena cahaya, yang terkena panas matahari itu bisa menghasilkan arus listrik Yuk kita pelajari adik-adik Ketika panel surya ini terkena cahaya matahari Muatan listrik dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik Listrik dari panel surya akan mengalir menuju elektrik kontrol sistem Nah di dalam elektrik kontrol sistem ini terdapat komponen berupa controller, baterai, dan inverter Nah disini Awalnya listrik yang menuju elektrik kontrol sistem ini akan masuk ke controller dulu untuk diatur tegangannya Nah controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai adik-adik Ketika digunakan listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt Sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik Ini tadi proses dari panel surya yang menghasilkan arus listrik Dan arus listrik itu bisa menghidupkan alat-alat elektronik di rumah kita Tapi ya itu tadi adik-adik Untuk membuat ini diperlukan biaya yang sangat mahal Adik-adik Kita dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber alternatif energi listrik Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah menggunakan jeruk Nah sekarang kita akan belajar membuat penghasil arus listrik itu dari kentang adik-adik Nah alat dan bahan yang kita perlukan apa? Kentang Bisa juga diganti lemon ya yang kita praktekkan yang lalu Atau umbi-umbian yang lain Lalu ada lampu LED atau lampu bulam kecil Kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan sel, seng Untuk pengganti tembaga dan seng dapat juga digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam Lalu bagaimana cara percobaannya? Nah tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah Nah seperti ini adik-adik Jepitkan kabel pada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu Nah lampu akan menyala nanti adik-adik Jika nyala lampu belum kelihatan Maka kalian bisa menambahkan kentang tersebut Agar arus listrik yang dihasilkan itu semakin bertambah adik-adik Jadi susunannya seperti ini ya Ada penghubungnya ke lampunya Ada penghubungnya ke masing-masing kentang adik-adik Jadi dihubungkan Nah disini kita bisa menyimpulkan bahwa Kentang itu mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik Sehingga lampu tadi bisa menyala Coba kalian praktekkan adik-adik di rumah kalian masing-masing Dengan bantuan orang tua kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Sub tema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya